Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Kedatangan pemilik baru Todd Boley tidak akan mengubah niat Antonia Rüdiger untuk meninggalkan Stamford Bridge. Rüdiger dikabarkan akan jadi rekrutan Anya Real Madrid setelah tidak memperpanjang masa baktinya bersama Chelsea. Bek timnas Jerman yang akan datang dengan status free transfer ini berpotensi mendapatkan kenaikan gaji yang akan mempengaruhi kekayaannya setelah meraih gelar Liga Champions bersama Jeblus. Mari kita ulas dalam tayangan berikut ini. And so, let's check this out. Pemain berpostur 190 cm ini memulai karir sepak bola junior dengan beberapa klub Jerman seperti Hertha Zehlander, Borussia Dortmund, serta VFB Stuttgart yang memberinya debut di Bundesliga pada tahun 2012. Aksi debutnya itu ditandai saat menjalani laga kontra Borussia Mönchengladbach. Menghabiskan empat musim di sana, Rüdiger sempat membawa timnya tampil di final di FB Pokal melawan Bayern Möncheng. Bek kelahiran 3 Maret tahun 1993 itu, mengoleksi 66 pertandingan dan menyumbangkan 2 gol sebelum berpindah ke klub Serigala Itali AS Roma. Rüdiger yang awalnya datang ke Roma dengan status pinjaman, kemudian dibeli secara permanen dengan gaya transfer 13 juta euro atau 201 miliar rupiah. Tampil baik bersama Ailuti membuat dirinya bermain dalam 56 laga di semua kompetisi selama 2 musim. Setelah masa kipranya bersama AS Roma selesai, tepat pada 9 Juli tahun 2017, klub besar asal Inggris Chelsea kemudian datang mengajukan tawaran kontrak kepadanya untuk bergabung ke dalam squad. Ia yang tampil kurang meyakinkan dan kerap tersisihkan dalam starting line-up Aswan Frank Lampard saat itu, kemudian berubah 180 derajat ketika dilatih oleh Thomas Tuchel yang sama-sama berasal dari Jerman. Nah, alasan itu dinilai jadi salah satu faktor yang membantu perkembangan Rüdiger di Chelsea. Musim 2021-2022 merupakan sebuah keberuntungan bagi dirinya dan Chelsea. Berbagai prestasi maupun gelar telah Rüdiger dapatkan selama berada di Chelsea. Nah, di bawah juru taktik Thomas Tuchel, ia dan rekan setimnya sukses menyabet trofi seperti Liga Champions, Piala Super Eropa, serta terakhir Piala Dunia antar klub. Sedangkan di level internasional, Rüdiger yang pernah bermain di posisi gelandang dan juga penyerang, mulai membela Jerman U18 saat masih membela Borussia Dortmund. Dia sudah bermain di segala tingkatan umur bagi tim Nas Jerman. Anthony Rüdiger memulai debut bersama tim nasional senior Jerman. Pada 13 Mei tahun 2014, kalah berhadapan dengan Polandia. Rüdiger juga termasuk ke dalam 23 nama yang dibawa untuk bertanding di UEFA Euro 2016. Pada tahun 2017, Rüdiger berhasil membantu Jerman menjorai FIFA Confederation Cup. Rüdiger kembali masuk ke dalam 23 nama yang dibawa untuk bertanding di panggung dunia FIFA World Cup tahun 2018. Saat UEFA Euro 2020, Rüdiger memiliki peran penting sehingga selalu mendapatkan menit bermain. Hingga saat ini, ia telah mengoleksi 50 caps internasional bersama tim Nas Jerman. Rüdiger berasal dari keluarga miskin yang migrasi ke Jerman setelah meninggalkan Sierra Leone di Afrika Barat karena Perang Saudara. Ia berhasil merubah nasib keluarganya meski memulai karir sepakbolanya pada usia 15 tahun yang relatif lambat dari para pesepakbola pada umumnya. Nah, saat ini Anthony Rüdiger diperkirakan memiliki kekayaan yang menyentuh angka 30 miliar euro atau sekitar 464 miliar rupiah. Rudiger masih berpotensi menambah pundi-pundinya setelah hampir pasti bergabung dengan Real Madrid di usianya 29 tahun yang merupakan waktu kemasan sebagai pesepakbola. Selama membela Chelsea, Rudiger menerima gaji 115 ribu euro atau sekitar 1,7 miliar rupiah per pekannya. Jika jadi bergabung ke Los Blancos, ia bakal mendapatkan gaji 342 ponsterling atau 6,1 miliar rupiah, hampir tiga kali lipat dari gaji yang ia terima di Chelsea. Rudiger yang berstatus free transfer di akhir musim jadi rebutan klub besar Eropa termasuk Barcelona dan Manchester United. Klub yang mendapatkan Rudiger nantinya bakal berhemat dan tidak perlu menembus market value Rudiger yang berkisar 35 miliar euro atau 542 miliar rupiah. Meski memiliki harta berlimpah, Rudiger tidak seperti para pesepakbola kebanyakan yang hobi mengoleksi banyak kendaraan mewah. Ia hanya pernah terlihat mengendarai Mercedes-Benz G550 senilai 1,9 miliar rupiah dan satu lagi koleksi kendaraan favoritnya yakni Ferrari 812 yang memiliki harga 4,8 miliar rupiah. Ada pun soal kehidupan asmaran nih, ia telah menikah dengan kekasihnya Laura Rudiger pada tahun 2019. Laura sudah berpacaran dengan Rudiger saat masih membela VFB Stadger. Laura Rudiger adalah orang yang sangat tertutup dan tidak suka menarik perhatian pada dirinya sendiri. Dia tidak memiliki akun Instagram ataupun Twitter. Bahkan, Anthony Rudiger tidak mengunggah foto istrinya itu. Pada Februari 2020, Laura Rudiger melahirkan putra Anthony Rudiger, Jamal Shah Rudiger. Nah, satu tahun kemudian pada Juni 2021, pasangan itu menyambut putri mereka yang diberi nama Alia Trofe Rudiger. Itulah tadi kekayaan dari pemain yang kuat dalam duel udara. Ia juga mampu menjadi back modern yang mampu membangun serangan dari bawah. Nah, menurut kalian nih, siapa lagi ya Squad Chelsea yang memiliki kekayaan yang menarik untuk kita bahas? Yuk, tulis jawaban kalian di kolom komentar. Thank you for watching and see you next time! Terima kasih telah menonton!